7 Hewan Menyerang Pawang Di awali dengan singa yang menyerang pawangnya di MGM Grand Adventure Steam Park Las Vegas pada tahun 2010 lalu. Peristiwa menegangkan itu bermula ketika dua orang pawang di habitat singa menghampiri si Raja Rimba saat pengunjung tengah menonton kegagahannya. Namun belum berapa lama mereka masuk, tiba-tiba saja sang singa jantan menoleh ke kanan dan langsung menyerang salah satu penjaga. Sang penjaga yang terkejut di dekati sang singa pun panik dan rekannya pun segera membantu menyelamatkannya. Saat singa jantan itu memulai aksi liarnya, sang singa betina justru melompat ke arah singa beringas itu untuk melarai mereka. Kesempatan itu pun digunakan si penjaga yang diserang singa itu untuk melarikan diri. Singa betina itu terus mencoba dan mencegah singa jantan untuk menyerang mobil lanjut. Dan kedua penjaga itu pun segera lari keluar kandang untuk menghindari amukan singa lepar. Selanjutnya adalah Paus Orca yang menyerang pelatihnya di Sea World, Amerika Serikat. Perhitungan asia yang terjadi pada tahun 2010 lalu itu bermula saat seorang pelatih wanita bernama Dawn Brankhill yang berada di pinggir kolam saat pertunjukan, tiba-tiba saja disambar Paus dengan julukan Paus pembunuh itu. Dengan menggunakan rahangnya, Paus bernama Tilekum itu membawa pelatih perempuan tersebut ke dalam air. Sang pelatih pun tawas seketika di hadapan para penonton yang menyaksikannya dengan ketakutan. Serta kejadian itu pun mengekirkan penonton yang saat itu sedang menyaksikan atraksinya. Para penonton pun berhamburan keluar dari stadion Sea World dan sebagian dari arena bermain itu akhirnya ditutup. Tugas Sea World mengatakan bahwa pelatih tersebut tawas karena tenggelam. Padahal Brankhill merupakan pelatih yang berpengalaman di antara yang lainnya dan juga paling memahami karakter Paus berusia 30 tahun itu. Yang menayang, nasib malam menimpannya saat menjalani pekerjaannya sangat dicintainya sebagai pelatih Paus. Berikutnya adalah seekor gajah yang menyerang seorang penjaga kebun binatang di Selandia Baru. Seekor gajah telah menewaskan palangnya di kebun binatang Franklin di dekat Auckland setelah gajah itu menduduki tubuh penjaga kebun binatang wanita itu hingga tubuhnya hancur. Juru bicara petugas pemadam kebakaran mengatakan saat mereka tiba di kebun binatang, di gajah telah diamankan dan para medis telah memeriksa pasien yang telah hewan saat itu. Sementara Direktur Pelindungan dan Halimenda Hewan, Helen Schofield, mengatakan gajah itu telah beradaptasi dengan baik dan mengembangkan hubungannya dengan pintu penjaganya. Dan gajah bertempat jumbo itu diharapkan suatu saat dapat ditempatkan dalam situasi berteman dengan gajah Afrika lainnya. Berlanjut ke beruang yang menyerang pelatihnya. Seorang pelatih pusat pelatihan hewan liar, Randy Miller, mengatakan ia sangat berduka atas kematian sepupunya sekarang Miller yang tewasan proses pembuatan film dokumenter tentang hewan pemangka. Miller yang menyaksikan peristiwa serangan beruang pada tahun 2008 lalu itu mengatakan, Dekor beruang 5 tahun bernama Rocky ini telah dilatih untuk bergulat dengan pelatih yang berpengalaman. Hingga akhirnya peristiwa tak terduga telah merenggut sewa sepupunya serangan setelah Rocky menggigit baharnya. Namun ketika para pelatih itu berupaya menyelamatkan dengan menggunakan semprotan mereka dan memukul beruang itu di beberapa bagian sumber untuk menaklukannya, akhirnya sepertinya berhasil dilepaskan. Namun para medis yang tiba tak lama setelah panggilan darurat tetap tak mampu menyelamatkan nyawanya akibat pendarahan hebat di lehernya. Buaya adalah reptil yang berbahaya dan berdarah dingin. Bahkan buaya dengan ukuran sangat besar, selain menyerang binatang besar juga dapat menyerang manusia yang berada di dekatnya. Bahkan bila orang tersebut adalah pawangnya sendiri. Dan kejadian itu pula yang dialami seorang pawang buaya di sebuah kebun minatan di Taiwan yang diserang oleh saipur buaya betar saat berada terlalu dekat dengan buaya tersebut. Akibat serangan tersebut tangannya tergigit hingga putus. Petugas lain dan tim penyelamat pun segera berdengar cepat dengan menahan buaya tersebut agar tak segera masuk ke dalam air. Dan seorang pawang buaya yang telah ahli kemudian mengambil potongan tangan dari mulut buaya tersebut. Beruntung sebuah operasi berhasil menyelamatkan sang pawang sehingga tangannya yang terputus dapat tersempong kembali meskipun agak sedikit pendek. Rasim Malang juga dialami seorang wanita penjaga kebun minatang di distrik Ostergottland, Sweden. Nyawa wanita 30 tahun yang tidak disebutkan namanya ini berakhir tragis karena petugas keamanan tak berani memasuki kandang serigala saat tubuhnya dilumat kawanan serigala ganas. Kawanan serigala itu baru berhenti menyerang korban setelah petugas bersenjata menembaki mereka untuk pergi. Peristiwa naas yang terjadi pada Juni 2012 lalu ini ironisnya tak disaksikan oleh saksi mata karena saat kejadian korban masuk sendirian. Di kebun minatang Kolmarden ini kandang serigala merupakan salah satu atraksi yang paling banyak menarik pengunjung karena mereka dapat langsung masuk ke dalamnya untuk memberi makan serigala. Namun sepertinya korban tak memahami betul bahwa masuk ke kandang serigala sendirian sama saja dengan menyerahkan nyawa. Dan nyawa yang menyerang pawangnya yang terakhir adalah harimau yang menerkam seorang penjaga kebun binatang hingga tewas di kota Kolon, Jerman. Menurut kepolisian setempat, binatang itu berkeliaran dan keluar melalui gerbang yang tak tertutup dengan baik. Sehingga sang harimau itu mencapai bangunan budang yang berdekatan dengan kandangnya di mana ia menyerang dan membunuh perempuan penjaga kebun binatang itu yang berusia 43 tahun. Seperti dimuat BBC pada 25 Agustus 2012 lalu harimau itu akhirnya ditembak mati seorang direktur kebun binatang melalui celah langit-langit sebelum ia tempat masuk ke area publik. Saat kejadian itu, para pengunjung telah dievakuasi ke tempat aman sementara kebun binatang ditutup sementara. Pemirsa itulah ketujuh hewan yang menyerang pawangnya versi on the spot.